Musik Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari negara ini. Jaman ini berubah luar biasa cepatnya. Perubahan teknologi, IT, informasi, sistem, perdagangan, bisnis, semuanya berubah dan terutama di dekade terakhir ini dahsyat sekali. Nah perubahan ini rupanya juga termasuk merubah sendi-sendi keluarga, pola komunikasi keluarga, cara mendidik anak komunikasi suami istri. Karena itu perlu sekali bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga dengan bijak di jaman yang berubah ini. Di jaman yang berubah luar biasa ini, kalau keluarga mau kuat, bahagia, maka kita perlu membangun nilai-nilai keluarga, moral keluarga yang dasarnya yang tidak berubah. Nah apa di muka bumi ini yang tidak berubah? Ya firman Tuhan. Karena itu kalau kita membangun keluarga berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan, maka itulah keluarga yang kuat di akhir jaman ini. Ya misalnya gitu ya, anaknya bajunya, rambutnya aneh, nyeleneh. Bagi anak muda itu biasa, kenapa? Jaman berubah, bagi orang tua nyeleneh. Nggak masalah, ini hanya masalah luar yang nggak perlu dipertengkarkan karena itu hanya sebatas gaya. Tapi moral, nilainya dia anak muda yang menjaga kekudusan di dalam pergaulannya. Nah itu nilai firman Tuhan. Atau istrinya, wih gajinya tinggi, luar biasa, pintar karir, karirnya kincelong. Nggak masalah, ini jaman berubah. Jaman di mana para wanita maju, pintar karir, luar biasa. Tapi dia seorang wanita yang memegang firman Tuhan bahwa di dalam keluarga dia adalah penolong bagi suami. Di kantor dia bos, dia direktris, dia pengusaha, entrepreneur. Di rumah dia penolong suami. Menolong suaminya mencari uang. Menolong suaminya mengatur rumah tangga. Menolong dengan apa yang ada dalam dirinya, yaitu mencari uang buat keluarga. Penolong juga, dia tidak berubah kedudukan menjadi kepala yang mengambil keputusan. Tidak berubah menjadi kepala yang mengatur suaminya. Itu namanya memegang nilai-nilai yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan di zaman modern ini. Zaman ini berubah luar biasa. Wah, anak-anak pinter, pandai, sekolah S2, S3, lulusan luar negeri lagi. Nah, tapi tetap dia harus menghormati ayah dan ibunya. Mungkin orang tuanya ingin anaknya meneruskan usahanya. Nah, anaknya dunianya sudah berbeda, dunia lain ya. Dunia IT, mungkin animasi yang orang tuanya nggak ngerti. Dan juga kalau anaknya sekolah seperti itu, pulang ke negaranya, kampungnya, apa yang mau diaplikasikan gitu. Nah, tapi nggak boleh anak ini memberontak kepada orang tua. Dengan hormat dia harus menyampaikan, Pak, biar aku bekerja dulu sesuai dengan bidangku. Wah, tunjukkan sukses, kaya, lalu mungkin dengan hormat bertanya kepada orang tua, Pak, kalau saya pulang saya mau, tapi gimana kalau biar saya seperti ini? Orang tuanya melihat kan, kaya dunia banyak, ya kamu teruskan aja anak, biar perusahaan papa diteruskan sama keponakan saja. Ya, aku bisa percaya dia. Tapi kalau orang tua meminta anaknya melawan, waduh, orang tua menyesal. Kenapa anakku-akku kirim ke luar negeri, pandai, akhirnya memberontak. Nah, kita boleh berbeda pendapat dengan orang tua, karena perubahan zaman. Tapi pegang aturan norma firman Tuhan, bahwa anak tetaplah harus hormat kepada orang tua. Sampaikan ide, perbedaan pendapat dengan sikap yang hormat. Maka orang tua akan lebih mudah memahami apa yang kita inginkan dari generasi zaman ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toronto, Kanada. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!